Hai semua dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang cara menggunakan iTunes di Windows 10 untuk iPhone kalian nah seperti yang kita tahu dan pernah kita bahas pada video-video sebelumnya kita pernah menerangkan cara menggunakan iTunes di Macintosh namun dalam video kita kali ini kita akan menerangkan cara menggunakan iTunes di Windows 10 yang berbeda platform dengan iPhone kita nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalian subscribe dulu channel computer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips directorial Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu sebagainya ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Nah di sini saya sudah menginstall aplikasi yang namanya iTunes bagi kalian yang belum menginstall akan bisa ketikan di Google yaitu ketikan iTunes for Windows jadi kalau kalian menggunakan Windows 10 lebih enaknya kalian bisa browsing dari sini atau langsung dari Microsoft Store jadi kalau di Microsoft Store kalian hanya tinggal masuk ke Microsoft Store yang ada di bawaan aplikasi kemudian kalian tinggal ketikan saja iTunes jadi tampilannya seperti ini kalau di versi webnya kalau nanti di versi Microsoft Store nya nanti lebih enak namun di sini karena koneksi internet saya agak lemot jadi saya tunjukkan di versi webnya saja kebeliannya seperti ini ya mirip banget seperti halnya yang di Mac nah disini tinggal kita jalankan saja aplikasi itunya namun sebelumnya kita konekkan dulu antara iPhone kita dengan komputer kita supaya nanti bisa kita hubungkan ke iTunes jadi hubungkan dulu dengan kabel data nah ini sudah terhubung dengan kabel data dan sudah terdeteksi di Windows kita nanti kalau ada pertanyaan trash dan trash kalian pilih yang trash supaya iPhone kalian dapat mempercayai Windows 10 yang kita pakai nah disini ini sudah terdeteksi dan iTunes sudah terbuka seperti ini ini kondisinya sudah terdeteksi ya nah ini sudah terdeteksi tinggal kita klik nanti otomatis dia langsung masuk ke detail dari iPhone kita seperti ini ini detail iPhone saya iPhone saya masih 32 GB untuk iPhone SE dan sudah menggunakan iOS 11.4.1 jadi disini tampilannya sekilas seperti ini cara gunainya ya bisa kita lihat disini bisa kita sinkronkan dan juga bisa kita isi dengan lagu ringtone dan lain sebagainya untuk ringtone nanti bisa saya share pada video next berikutnya tentang cara mengisi ringtone tanpa harus beli di iTunes Store jadi kalau ringtone di iPhone itu bisa kita isi sendiri sebenarnya nggak harus kita beli di iTunes Store ya secara default sih ada sih untuk ringtone-ringtone yang standar namun kalau untuk ringtone yang keren-keren dan bisa kita custom sendiri itu bisa kita isi dan kita tambahkan sendiri nah disini kita tidak menunjukkan tentang ringtone-nya nanti next time saja akan saya tunjukkan cara mengisi ringtone di iPhone nah disini saya akan menunjukkan tentang cara mengisi lagu beberapa teman saya ada yang bertanya bagaimana cara untuk mengisi lagu di iPhone tapi tidak menggunakan Macintosh namun menggunakan Windows sebagai PC desktopnya ya kemungkinan nggak semua orang pakai iPhone itu pakai Macintosh juga namun sebagian juga pakai iPhone namun pakai PC Windows atau ataupun juga Linux nah disini di bagian musik ini bisa kita lihat disini kita bisa lihat detail dari lagu yang ada di iPhone kita disini ada informasinya bisa ada album artis dan lain sebagainya ada semua disini bisa kita tambahkan dan bisa kita edit sebagai detail informasi dari lagu yang ada di iPhone kita nah disini kita akan tunjukkan cara untuk memindahkan lagu disini saya punya satu lagu lagunya Gea yang apa ya saya lupa judulnya ini yang apa ya pokoknya inilah kita pindahkan lagu dari explore ke iPhone kita dengan cara drag and drop langsung ke iPhone kita secara otomatis dia langsung akan masuk seperti ini nah begitulah tentang cara menggunakan iTunes di Windows Nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like dan share dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati